Nomor 9 Perhatikan ciri-ciri tumbuhan lumut dan paku berikut Ciri-ciri struktur tubuh Kalau lumut ini ada yang talus, ada yang kormus Karena memang lumut ini adalah tumbuhan peralihan Apa itu talus, apa itu kormus Kalau kormus, ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati Dan paku memang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati Itu memiliki sistem transportasi Kalau talus, ini belum memiliki akar, batang, dan daun sejati Misalnya, kayak rumput laut Lumput laut itu mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya, tidak jelas Lumut juga begitu Ada mirip akar, tetapi sebenarnya bukan akar Dia adalah rizoid Nah, ini adalah lumut Ya, berarti ini benar Fase gametrofit lama Ya, jadi lumut yang kita lihat Sehari-hari itu adalah fase gametrofit Fase yang menghasilkan gamet Kalau paku, ini singkat Paku yang kita lihat adalah fase sporofit Fase yang menghasilkan spora Maaf kalau agak noise ya Istri saya sedang masak untuk suami tercinta Nah, oke Ini ada bentuk spora Spora protalium ini protonema Ini kebalik Ya, lumut yang protonema Yang paku, yang protalium Ya Jadi, akar lumut serabut Tidak, lumut ini belum punya akar Adanya rizoid Nah, ini juga kebalik berarti Nah, kebalik Jadi Justru lumut ini yang rizoid Yang paku ini akarnya serabut Batang Batangnya Wah, ini jelas tidak masuk ya Rizoma ini adalah apa ini Kayak rimpang itu ya Jadi, tidak Ya Rimpang itu adalah seperti jahe, laos, dan kawan-kawan Nomor 9 Nah, yang benar ini adalah Yang Satu Dan Dua Mana yang satu dan dua Nah, ini jawabannya adalah yang A Baik, ini pembahasan untuk nomor 9 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya